Anda kembali di Muslim Update Ajoa TV bersama saya Dhani Maulana. Pemirsa sebelum kita masuk ke informasi berikutnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu Ustaz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kalah pihak Mas Dhani. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Ustaz. Kita langsung awali informasi di Muslim Update. Ya, Pemirsa Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim, Polri, mengungkap kasus penipuan dan pencucian uang berkodok pinjaman online. Lima orang tersangka diciduk saat penggerbekan di wilayah Jakarta Barat. Sementara itu, dua tersangka lain yang merupakan warga negara asing masih diburu petugas. Berapa orang lagi yang ada di sini? Sejumlah barang bukti peralatan penipuan ini disita petugas dari sebuah perusahaan pinjaman online yang baru saja digrebek Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim, Polri. Petugas juga mengamankan lima orang tersangka. Salah seorang di antaranya menjabat sebagai Direktur PT SCA. Sementara dua pengendali penipuan yang merupakan warga negara asing kini masih dalam pengejaran petugas. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban pinjaman online yang merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Mulai dari suku bunga yang semula 7% menjadi 41%. Hingga waktu pengembalian pinjaman yang semula selama 91 hari menjadi 10 hari. Belum lagi penagihan dilakukan dengan cara yang meresahkan yang juga mengganggu keluarga hingga kerabat peminjam. Pinjaman online ini sangat meresahkan masyarakat meskipun korbannya ataupun yang menjadi korban sini kerugiannya keksif. Namun disampaikan oleh Pak Pak Benung tadi ada sangat banyak. Yang diungkap saat ini adalah pinjol dengan nama RP Cepat. Aparat kepolisian masih menelusuri korban-korban pinjaman online di beberapa daerah lain. Lima tersangka kini mendekam di tahanan baris krim Polri. Mereka dijerat pasal penipuan dan pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim, kemudahan peminjaman dana secara online ini jangan sampai membuat kita justru terjebak hutang yang menggunung. Apalagi meminjam ke pinjaman online ilegal. Ya Ustaz, ini kan fenomena pinjaman online ini lagi marak di kalangan masyarakat. Nah, saya ingin tahu dari sudut pandang Islam ini seperti apa Ustaz? Peminjam uang ke pinjaman online. Apalagi bunganya besar banget. Ya, Mas Dhani. Peminjaman melalui online itu lebih besar. Madorotnya daripada offline. Kalau pinjam secara offline, kita mengenal orangnya, kita juga saling bertemu dan lain sebagainya. Maka kerap, peminjaman secara online ini dijadikan modus untuk menipu. Karenanya di dalam peminjaman online ada tiga unsur ketidakjelasan. Ada yang disebut dengan goror, ketidakjelasan akadnya, tidak jelas akadnya. Kemudian ada ketidakjelasan maisir, yaitu ada spekulasi. Seseorang yang meminjam pun tidak jelas untuk apa. Yang memberikan pinjaman pun tidak jelas bahwa uang itu dari mana dan sebagainya. Termasuk tentu ada unsur ribawi tadi bahwa seseorang berharap dari ia meminjamkan kepada saudaranya mendapatkan keuntungan yang lebih. Padahal dalam bahasa agama, termasuk di dalam arpuan disebutkan, Meminjamkan itu adalah membantu. Karenanya siapa yang membantu saudaranya? Dengan tidak meminta pulangan lebih, maka ia akan diganti oleh Allah dengan ganti yang berlipat ganda. Inilah hakikat sesungguhnya yang disebut dengan Ardun Hasan. Meminjam, meminjamkan, memberikan pinjaman, tapi tidak berharap keuntungan. Demikian juga yang meminjam betul-betul memang untuk kebutuhan yang sangat pokok. Karenanya Nabi menghimbau untuk tidak meminjam jika itu tidak sangat membutuhkan. Tidak sangat purfen. Lebih baik kita dalam keadaan sederhana, dalam keadaan kona'ah, kita memenuhi sesuai dengan kecukupan kita. Karena biasanya jika sudah terjerat putang, apalagi dengan bunga yang besar, maka seseorang tidak tenang hidupnya. Demikian edukasi Nabi untuk kita tidak meminjam, melainkan yang betul-betul urhan, meminjam yang betul-betul untuk kebutuhan pokok, dan harus jelas. Jika tidak jelas, maka peminjaman itu baik offline maupun online termasuk kategori yang diharamkan oleh Allah SWT. Baik. Lalu Ustaz, ini kan di kalangan masyarakat ini ada juga nih fenomena para peminjam uang yang sengaja meminjam uang ke pinjaman online ilegal dengan tujuan tidak membayar. Ini lagi marak nih Ustaz, terutama ada banyak grup-grupnya di sosial media. Nah ini menurut Ustaz bagaimana? Ya, berarti kan dua belah pihak. Yang meminjamkan pun harus patuh kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai peraturan negara. Demikian juga, yang meminjam harus patuh kepada nilai-nilai agama. Jadi yang meminjam, jangan kemudian meminjam dengan alasan atau dengan modus untuk tidak mengembalikan. Makanya Nabi memberikan sebuah ancaman yang sangat berat. Siapa yang meminjam, kemudian ia tidak mau memulangkan pinjamannya, maka ia berada dalam neraka jahannam. Maka orang yang meminjam, itu nawaitunya akan memulangkan pinjamannya. Kalau modusnya ia meminjam untuk tidak memulangkan, maka diancam dengan ancaman neraka jahannam. Berat sekali ya, ancamannya itu adalah neraka jahannam. Jadi sebaiknya kalau terpaksa harus meminjam, harus sudah punya niat untuk mengembalikan ya Ustaz.